Video ini disponsor oleh Beno Benki Oh iya itu Eh bukan, Zowie Ya sama aja lah Tau gak kenapa gue mati disitu? Karena monitor gue 60Hz Andaikan gue punya monitor dengan refresh rate yang tinggi Gue bakal bisa main lebih jago lagi nih Wah, tiba-tiba muncul monitor nih Tiba-tiba muncul monitor Zowie XL2746K Tapi apakah benar monitor refresh rate tinggi Bikin kita lebih jago Nah untuk ngetesnya Gue akan pakai metode ilmiah yang baik dan benar Nah jadi untuk ngetesnya gue akan bandingin monitor Zowie XL2746 ini Dengan refresh rate 240Hz Dengan monitor bukan Zowie Dengan refresh rate 144Hz Dan juga terakhir gue akan bandingin monitor Zowie ini Tapi refresh rate-nya gue nerf Jadi gue turunin ke 60Hz Nah jadi ini tuh mencakup semua refresh rate dari 60Hz sampai 240Hz Oke langsung aja kita ke tes yang pertama Yaitu reaction time test pakai website Human Benchmark Nah tesnya itu gampang Tinggal gue klik aja saat warnanya itu hijau Jadi gue bisa tau reaction time gue berapa Nah untuk tiap monitor akan dilakukan 3 kali pengetesan Dan nanti akan dihitung rata-ratanya Ya sambil nunggu gue pengen bahas dulu Apa sih sebenernya refresh rate itu Nah refresh rate itu Seberapa banyak gambar yang bisa ditampilkan oleh monitor dalam 1 detik Contohnya monitor 60Hz Berarti dia nampilin 60 gambar dalam 1 detik Nah tapi monitor 240Hz Berarti dia nampilin 240 gambar dalam 1 detik Artinya dia bisa ngasih 4 kali lebih banyak gambar Nah semakin tinggi refresh rate-nya Maka gambarnya itu akan serasa lebih smooth Dan gak akan ngeblur Nah tapi jujur aja kalau misalkan kalian pakai monitor 60Hz ya Terus kalian upgrade ke 144 atau 240 bahkan Itu perbedaannya gak akan jauh Perbedaan yang kerasa itu kalau misalkan kalian dari monitor refresh rate tinggi Balik ke 60Hz Nah itu baru akan kerasa kayak gambarnya itu patah-patah gitu Ya tapi itu cuma menurut gue aja mungkin menurut kalian berbeda Iya dan ini adalah hasil tesnya nih Nah bisa dilihat disini grafiknya yang kiri itu Zoe 240Hz Yang tengah itu 144Hz Yang kanan itu 60Hz Nah reaction time ini semakin rendah maka semakin bagus Karena kalian kan makin cepat reflect-nya Nah ini gak tau kenapa saat gue pakai 240Hz itu Jadi kayak gampang gitu Tesnya saat gue ngeklik reaction time-nya gak pernah di atas 200ms gitu Nah tapi saat gue pakai 60Hz Itu meskipun gue merasa gue udah cepat reaction time-nya Tapi saat lihat hasilnya ternyata 200ms ke atas nih Ya jadi dengan monitor 60Hz Gue merasa bahwa skill gue itu dibottleneck Jadi kerasa kayak monitornya itu ngedelay gitu Dan juga lihat aja tiap kali pengetesan disini Monitor 240Hz itu lebih konsisten Lihat aja grafiknya itu hampir datar Sementara yang 144Hz itu agak naik turun Dan yang 60Hz itu agak naik turunnya lebih parah lagi Ya tapi mungkin ini karena faktor lain Yaitu gue-nya sendiri Karena gue kan manusia biasa yang tidak konsisten Jadi mungkin ada sedikit perubahan reaction time-nya Tapi yang penting kalian dapat gambaran lah Bahwa semakin tinggi refresh rate Maka reaction time kita semakin rendah Oke untuk tes kedua Gue akan tes di dalam Valoran nih Jadi gue akan masuk shooting range Dan gue akan coba main lawan bot yang difficulty-nya itu hard disini Nah tiap monitor gue akan coba sebanyak 5 kali percobaan Dan dari skornya itu akan gue rata-rata Dan kita lihat aja monitor mana yang paling bagus Ya sambil menunggu tesnya Gue akan bahas lagi sedikit tentang monitor ini Nah keunggulan monitor refresh rate tinggi itu Dia menampilkan gambar terbaru yang dirender oleh grafik kart kalian Jadi idealnya komputer kalian itu bisa menghasilkan fps 240 atau lebih Makin banyak fps makin mantap lah Dan juga monitor kalian 240Hz Nah dengan gitu akan sinkron komputer dan monitornya Nah tapi kalau komputer kalian kentang Tapi monitor kalian 240Hz Itu namanya buang-buang duit Mending duitnya kalian pake buat upgrade PC dulu Baru nanti kalian upgrade monitornya Nah tapi kalau komputer kalian kenceng Monitor kalian 60Hz Nah itu namanya dibottleneck oleh monitor Nah selain itu juga fps yang tinggi Ini menghasilkan sedikit advantage atau keuntungan nih Contoh aja di tes UFO ini nih Kalian lihat di fps yang lebih tinggi UFOnya tuh lebih depan Jadi kalau misalkan di in-game Kalian tuh bisa lihat musuhnya Seper sekian detik lebih cepat Nah tapi kata kuncinya itu seper sekian detik Jadi meskipun kalian pake monitor 60Hz Itu gak beda jauh banget Jadi bukan seperti kalian bisa melihat ke masa depan gitu Perbedaannya cuma dikit banget Ya dan ini adalah hasil tesnya Dan bisa dilihat monitor Zowie tuh rata-rata skornya lebih tinggi Dan dia juga lebih konsisten Nah liat aja standar deviasinya itu gak gede-gede banget Nah ini artinya dua Antara gue emang konsisten Atau emang monitornya bikin gue konsisten Nah buat yang gak ngerti apa itu standar deviasi Makanya di sekolah jangan tidur Nah tapi gue akan bahas aja Apa sih sebenernya keunggulan monitor 240Hz Daripada monitor 60Hz biasa Nah kalau kalian main game kompetitif Misalnya Valorant, CSGO Atau bahkan Minecraft mungkin Ya pokoknya gamenya yang pake skill ya Nah setiap manusia itu punya yang namanya potensi Nah bayangin aja potensi kalian tuh kayak air Dan monitor kalian tuh adalah gelasnya Nah kalau monitor 60Hz itu kayak gelas yang kecil Kalau kalian tuangin potensi kalian Itu kemungkinan tumpah Atau kalau kalian cupu ya gak akan tumpah Emang segitu skillnya Nah tapi monitor 240Hz itu kayak gelas yang lebih gede Jadi kalian bisa tuang potensinya lebih banyak Kalian bisa keluarin skill kalian lebih banyak lagi Nah jadi kesimpulannya gimana Nah monitor refresh rate tinggi itu gak bikin kita lebih jago Tapi monitor refresh rate tinggi Membuka potensi kita lebih lagi Jadi kalau misalkan kita punya potensi yang lebih Dengan monitor 240Hz Potensi itu bisa dikeluarkan Nah tapi inget aja Tiap orang potensinya beda-beda Skillnya beda-beda Dan juga budgetnya beda-beda Jadi kalian sesuaiin aja dulu Ini contohnya monitor ini Kalau kalian mau beli Silahkan harganya murah Cuma 12,8 juta ya Murah buat Hotman Paris gitu Gak ada apa-apanya Tapi buat kita rakyat jelata Kalau mau beli monitor ya Pilih yang lain yang lebih murah Lebih bersahabat harganya Contohnya Zowie XL 2546 Nah itu lebih murah dikit Atau kalau pengen lebih murah lagi Zowie XL 2411 Nah tapi satu hal yang perlu diingat Kalau mau beli monitor Belilah merek Zowie Ya daripada kalian menyesal Aduh harusnya waktu itu gue beli monitor Zowie nih Nah untuk menghindari kayak gitu Kalian belilah Zowie dari awal Meskipun lebih mahal dikit Tapi gak apa-apa Yang penting worth it Karena monitor Zowie emang bagus bro Ya jadi sekian video ini Makasih sudah nonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton